Halo Baking Lovers, apa kabar? Selamat siang semuanya, selamat sore yang ada di Indonesia bagian timur ya. Hari ini, siang hari ini, Jakarta siang hari ini ya, saya akan membuat Mochi Sweet Ube Bread ya. Gimana ini waktu itu kira-kira sebulan, dua bulan yang lalu cukup viral. Di Instagram maupun di Youtube, kali ini saya juga udah coba dan saya udah olah dengan cara saya yang lebih mudah. Dan bahan-bahannya juga mudah didapat ya. Nah, di sini nanti kalau ada yang bertanya bisa kemana, Hendra? Ya, chat aja. Nanti ada manajer saya bantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bikin yang pertama kali ini, kita bikin Mochi Sweet Ube Bread ini katanya berasal dari Korea ya. Saya sendiri kurang begitu mengerti, cuma kita ikutin aja dan saya bikin dengan resepnya dari saya. Ini lebih mudah bikinnya dan sangat besar ya. Kulitnya sedikit agak kering, crispy-crispy gitu. Biasanya basah, ini kita agak kering. Dan di sini, kalau saya lihat di Youtube dan lainnya, tidak diajarkan cara membuat bubuk talasnya ya. Di sini saya ajarkan cara membuat bubuk talasnya yang Anda bisa simpan dan rasanya juga manis. Baik, semuanya sudah ready ya. Oke. Nah, resepnya ada di deskripsi di bawah ini. Ya, di bawah ini sudah ada resepnya dan caranya Anda bisa lihat dari Youtube ya. Dan ini di Youtube akan dikeluarkan ya. Kita kali ini akan mengadakannya secara live untuk Mochi Sweet Ube Bread. Ya, dan kita tiga tunggu lama-lama lagi. Kita sekarang sudah mulai membuatnya ya. Coba lihat di resepnya sudah ada semua. Perlu kita kasih tunggu mereka nyata resepnya, nggak usah ya. Nggak usah ya. Oke, langsung ya. Oke, kita mulai. Nah, ini Ube-nya mungkin Anda bisa bikin lebih rapi sedikit ya. Oke. Nah, yang pertama yang kita bikin adalah saya mau membuat bubuk, apa namanya, bubuk Ube-nya dulu ya. Itu lihat di situ. Kalau di resep itu bagian E ya. Kocok bahan E menjadi satu ya. Tujuh butir telur, kemudian gula halus, terus terigu, kemudian kita masukkan maizena, lalu kita masukkan belviko emulsi. Ya, kita pakai, oh ini saya kasih, apa, topiko talus pasta. Ya, di sini saya kasihnya topiko talus pasta, kemudian kita kasih emulsinya, kita pakai belviko emulsi ya. Kemudian kita kasih topiko vanilla butter ya. Oh, itu talus pasta, sorry. Talus pasta tadi. Nah, ini kita kasih belviko emulsinya ya. Kita kasih 10 gram saja. Ya. Ya, kemudian kita aduk dulu. Kita nggak mau langsung mixer. Nah, ini saya kasih topiko talus pasta bisa Anda tambahkan ya. Supaya kalau Ube itu agak sedikit warna-warna ini bau vanilla lebih enak ya. Nah, ini kita aduk dulu dengan spatula ya. Kalau langsung dikocok, kita kabur-kabur gitu ya, sayang ya. Jadi, kita aduk dulu biar rata. Nah, ini saran membuat bubuknya dulu ya. Nah, ini setelah tercampur rata, baru kita mixer sampai dia mengembang dan warnanya pucat. Tuh, ya. Tuh, ya. Kocok terus, gitu. Anda jangan gagal kompus sama sebelah kiri saya ini ya. Ini adalah on-due restafel. Hari ini tadi bikin itu. Ya, tuh. Sudah sampai pucat warnanya. Lalu kita masukkan ke dalam loyang ukuran 30x30. Masukkan semuanya ke dalam. Tuh, ya. Di sini tidak ada menteganya, margarinnya tidak ada. Tidak boleh ya. Nah, gitu. Masukkan ke dalam loyang. Semuanya. Lalu kita nanti panggang ya. Panggangnya kurang lebih 30 menit. Ini suhunya 180 derajat. Tuh, ya. Tuh. Kita nanti. Masukkan jadi satu. Masukkan loyang. Nah, ya. Kita panggang 180 derajat 30 menit. Pakai tulisan. Tuh, ya. Panggang. Setelah dipanggang 30 menit. Masang. Kita lepaskan. Ya, jadi bubuknya ini Anda bisa simpan di kulkas yang lama ya. Ya, dia tahan lama ya. Nah, kemudian kita potong-potong nih. Tuh. Potong tipis-tipis. Lalu nanti kita panggang lagi ya. Nah, panggang lagi. Tapi suhunya 100 derajat saja. Tuh. Tuh. Dipotong lagi ya. Maksudnya biar seperti kering. Ya, kita panggang lagi sampai dia. Jadi kayak roti kering tuh. Tabur gitu aja. Tuh. Ya. Nah, kemudian kita panggang. Ya. Panggang lagi 100 derajat. Kurang lebih. Ya. 100 derajat. Kurang lebih 20 menit juga udah kering. Tuh. Nanti jadinya kayak gitu. Sudah kering. Lalu kita tumbuh ya. Atau kita blender juga boleh. Ya. Sudah jadi. Sekarang kita bikin berikutnya ya. Nah, ini bahan A adalah tepung beras. Saya pakai bola deli. Kemudian tepung tapioca-nya juga pakai gula deli. Lalu kita kasih lagi 40 gram gula halus. Lalu kita masukkan ke dalamnya garam. Nah, ini diaduk rata dulu ya. Tuh. Diaduk aja rata rata. Tuh. Nah, sudah rata kita sisikan. Lalu kita lihat bagian B-nya. Nah, bagian B-nya saya mau. Kan susunya harus hangat. Jadi saya masukkan susunya dulu. Ya, telurnya jangan ya. Baru kita masukkan minyak sania. Dan corn syrup. Atau syrup jagung. Ya. Kalau nggak ada boleh diganti dengan madu. Atau boleh ganti juga dengan glukos. Ya. Masukkan jadi satu. Terus kita panaskan di atas api asal hangat saja. Ya. Asal hangat saja. Tuh. Ya. Telurnya jangan dimasukkan dulu ya. Telurnya nanti. Tuh. Diaduk sampai rata. Ya. Jangan sampai mendidih. Ya. Langsung masukkan di dalam adonannya tadi ya. Ini masih hangat ya. Dia tidak panas ya. Tapi hangat ya. Lalu kita masukkan telurnya. Tuh. Nah. Di sini di uleni ya. Saya aduk dulu pakai spatula. Biar nggak langsung-langsung. Terus kita uleni nanti ya. Tuh. Sampai tercampur rata. Nanti dia kelas seperti itu tuh. Ya. Tidak apa-apa. Jangan takut ya. Nah. Kita letakkan di meja. Lebih mudah. Kalau bisa jangan mejanya. Jangan yang bersih ya. Kalau bisa yang kayu dia lebih bagus. Tuh. 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 Di sini perlu diperhatikan. Saya di sini nggak bisa pakai sarung tangan. Kalau ngolah-ngolah roti begini. Karena nanti kita nggak tahu sampai seberapanya. Jadi harus pakai tangan. Ibu juga di rumah jangan pakai sarung tangan. Kurang bagus. Satu. Tuh. 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 Baru kita masukkan menteganya yang bagian C. Yaitu halman butter. Dan halman butter dulu. Lalu terigu sania. Nanti ya. Nah. Ini jadi betul rata dulu. Sampai tercampur. Baru kita masukkan teribunya. Tuh. Kita pakai teribunya sania. Boleh sania. Boleh kopas. Boleh seti tiga. Ya. Banyak ya. Yang penting terigu berprotein sedang. Tuh. Nah. Terus itu. Kemudian kita tutup dengan wrap. Dan kita diamkan satu jam. Tidak boleh langsung ya. Terus di diamkan satu jam. Minimal. Lebih boleh. Dia tidak akan mengembal. Karena tidak ada gif di dalamnya ya. Nah. Di diamkan satu jam. Oke. Sambil mendiamkan satu jam. Kita sekarang bikin feelingnya ya. Itu bagian D ya. Ini saya pakainya ubi kuning. Yang kulitnya ungu tapi dalamnya kuning. Atau kalau boleh ganti. Boleh pakai ubi dilebuk. Lalu kita masukkan susu kental manis. Ini ubinya saya panggang. Saya tidak goreng. Tidak rebus ya. Tapi dipanggang lebih bagus. Dia kering ya. Lalu masukkan madunya. Sama butternya. Diaduk dah hingga rata. Tuh. Yang Anda mau ulek juga boleh. Pakai mashed potatoes juga boleh. Saya disapkan dengan apa. Dengan apa. Untuk nge-prive kental boleh. Nah. Kemudian. Kita bulat-bulatkan sekarang. Ya. Tuh. Sekitar 60 gram ya. Ngebulatinya. Untuk isinya itu 60 gram. Kulitnya juga sama. Sekitar 60 atau 70 gram boleh ya. Tuh. Dibikin bentuk oval. Tuh. Ini dia bisa digulung gitu ya. Nah. Kita bikin lagi. Tuh. Nah. Bentuk oval. Datang saja di situ. Tuh. Kemudian. Nah. Ini sudah dibuka nih. Ini sudah 1 jam nih ya. Kita buka. Kita juga timbang sama 60 gram ya. Jadi kalau isinya 60. Kulitnya 60 atau 70. Masih boleh ya. 60 gram. Saya kasih ya. Beratnya. Harus sama dengan pilih. Tuh. 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 Nah. Kasih lagi. 60 apa. Dibak lagi. Kalau bisa jadi besarnya sama ya. Banyak yang suka. Saya sendiri suka. Punya saya ini bolehnya lebih sekali. Nah. Terus kita lebarkan. Dengan gilingan Dengan penggiling Ditipiskan Tebalnya sampai 2 atau 3 giling Jangan lupa kasih terigu bawahnya Biar tidak menempel Tuh Nah Ambil Lalu kita isikan isinya Masukkan isinya ke dalamnya Entra kalau sudah ada pertanyaan Sudah boleh ya Anda yang tidak ngerti Boleh nanya langsung ya Nah untuk itu Kita balik yang sambungannya Letakannya di bawah Atasnya dibikin kayak lonjong Lebih panjang lah ya Lebih panjang dari lonjong ya Tuh Jun kiri atas dan bawahnya Harus lanjut ya Kayak ubi Dipisikan lagi Kueknya enak sekali Tadi terigunya pakai protein apa? Protein sedang Ubi-nya dipukus boleh gak? Kalau bisa jangan dipukus Nanti dia basah ya Kalau saya lebih suka yang kering Jadi saya makanya dipanggang Tapi dipukus sama boleh aja Nah ini kemudian ditutup Dengan ini ya Dengan tepung tadi yang kita bikin Ya Jadi kalau orang biasa beli Kita gak usah beli Bikin aja Mudah sekali bikinnya ya Dan rasanya enak ya Kayak kita panir gitu Nah Nanti ya Nanti kita bisa open Membuatnya sangat mudah sekali ya Ini videonya nanti ada di youtube Anda bisa lihat Yang di youtube ini Cara bikinnya jadi gak hilang ya Resetnya nanti ada di deskripsi Untuk Youtube ya Akan ada disitu Nah caranya Anda tinggal melihat Ini mudah sekali bikin Dan kuenya enak Ini boleh disajikan Buat minum kopi Atau apa Kita panggang 160 derajat 25 menit Tuh Cepat sekali bukan jadinya Tuh nanti begitu ya Dia Atasnya lebih kering Nah yang kering ini yang enak Ya Enak sekali ini rasanya Kalau di Korea Dia lebih lembut Kalau saya senangnya Dia agak kering Jadi kayak kue kering Tapi bukan kue kering Gini ya Nah Jadi kan Mudah sekali membuatnya Tuh Wih cepat sekali Ini kursus lainnya Masih ada pertanyaan Yang terakhir Ubinya di panggang Berapa lawan ya Kurang lebih Ini kalau disitu Ada